Selamat sore, kami dari kelompok 10 yang terdiri dari saya Agnesa Mosir, Sylvia Rahmawati, dan dia Ayu Lestari. Kami akan menjelaskan mengenai chapter 16 tentang sekuritas dilutif dan laba persaham, efek dilutif, utang dan ekuitas. Haruskah perusahaan melaporkan instrumen ini sebagai kewajiban atau ekuitas? Yang pertama adalah saham, kedua sekuritas yang dapat dikonversi, yang ketiga saham utama. Utang konversi, obligasi yang dapat diubah menjadi sekuritas perusahaan lain disebut obligasi konversi. Yang pertama adalah manfaat obligasi atau bunga dan pokok yang dijamin, ditambah dengan yang kedua hak istimewa untuk menukarnya dengan saham. Utang konversi, obligasi yang dapat diubah menjadi sekuritas perusahaan lain disebut obligasi konversi. Satu, untuk meningkatkan modal ekuitas tanpa menyerahkan kendali kepemilikan lebih dari yang diperlukan. Dua, dapatkan pembiayaan hutang dengan harga yang lebih murah. Akutansi hutang konversi, menerapkan pendekatan dengan dan tanpa. Pertama, tentukan total nilai wajar hutang konversi dengan komponen kewajiban dan ekuitas. Kedua, tentukan komponen kewajiban dengan menghitung nilai sekarang bersih dari semua arus kas masa depan kontraktual yang didiskontokan dengan suku bunga pasar. Terakhir, kurangi komponen liabilitas yang diestimasi pada langkah kedua dari nilai wajar hutang konversi atau hasil penerbitan untuk sampai pada komponen ekuitas. Akutansi hutang di konversi, akutansi pada saat penerbitan. Ilustrasi, Roche Group menerbitkan 2.000 obligasi konversi pada awal 2019. Obligasi tersebut memiliki jangka waktu 4 tahun dengan tingkat 6% dan diterbitkan dengan nilai 1.000 euro per obligasi. Total hasil yang diterima dari penerbitan adalah 2 juta euro. Semua dibayarkan pada tahun, pada tanggal 31 Desember. Setiap obligasi dapat dikonversi menjadi 250 saham, biasa dengan nilai nominal 1 euro. Tingkat penerbitan pasar atas hutang-hutang non-konversi serupa adalah 9%. Akutansi hutang-hutang konversi, penyelesaian obligasi konversi. Beli kembali saat maturity. Jika obligasi tidak dikonversi pada saat yaitu tempo, Roche membuat jurnal sebagai berikut. Untuk melunasi debt holders yang dapat dikonversi, Hutang obligasi senilai 2 juta, hutang tunai senilai 2 juta, catatan. Sejumlah yang awalnya dialokasikan ke ekuitas, Rp194.384 tetap ada di share premium akun ekuitas. Konversi atau ditransfer ke share premium akun biasa. Penyelesaian obligasi konversi. Konversi obligasi pada saat jatuh tempo, jika obligasi dikonversi pada saat jatuh tempo, Roche membuat jurnal berikut ini. Saham premium ekuitas konversi sebesar Rp194.394, hutang obligasi Rp2 juta, saham modal biasa Rp500.000, saham premium biasa Rp1.694.394, catatan. jumlah yang awalnya dialokasikan ke ekuitas Rp194.384, ditransfer ke share premium akun biasa. Penyelesaian obligasi konversi. Konversi obligasi sebelum jatuh tempo, dengan asumsi Roche melakukan konversi obligasi menjadi saham biasa pada tanggal 31 Desember 2020. Saham premium ekuitas konversi sebesar Rp194.374, hutang obligasi Rp1.894.464, saham modal biasa sebesar Rp500.000, saham premium biasa Rp1.588.838, catatan. Jumlah yang awalnya dialokasikan ke ekuitas Rp194.374, ditransfer ke share premium akun biasa. Penyelesaian obligasi konversi. Beli kembali sebelum jatuh tempo, Roche menentukan nilai wajar komponen kewajiban dari obligasi konversi pada tanggal 31 Desember 2020, dan kemudian mengurangkan nilai wajar dari penerbitan obligasi konversi, atau termasuk komponen ekuitas untuk mendapatkan nilai ekuitas. Kemudian, satu, perbedaan antara imbalan yang dialokasikan ke komponen liabilitas, dan nilai tercatat liabilitas diakui sebagai keuntungan atau perubian, dan jumlah imbalan yang terkait dengan komponen ekuitas diakui sebagai pengurang dalam ekuitas. Penyelesaian obligasi konversi. Beli kembali sebelum jatuh tempo. Penganggap nilai wajar dari hutang konversi, termasuk kewajiban dan komponen ekuitas. Berdasarkan harga pasar, pada tanggal 31 Desember 2020, adalah semilai 1.965.000 euro. Yang kedua, nilai wajar dari komponen kewajiban adalah 1.904.900.000 euro. Jumlah ini didasarkan pada penghitungan nilai sekarang dari obligasi yang tidak dapat dikonversi dengan jangka waktu 2 tahun, yang sesuai dengan waktu yang dipersingkat hingga jatuh tempo dari obligasi yang diberi kembali. Penyelesaian obligasi konversi. Nilai sekarang dari komponen kewajiban, pada tanggal 31 Desember 2020, diberikan sebesar 1.904.900.000 euro. Nilai yang tercatat, komponen liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020, senilai nilai minus 1.894.400.000 euro. Kerugian atas pembelian kembali, senilai 10.436 euro. Nilai wajar hutang konversi pada tanggal 31 Desember 2020, dengan komponen liabilitas senilai 1.965.000 euro. Nilai wajar hutang konversi pada 31 Desember 2020, setara dengan hutang 2 tahun. sebesar 1.904.900.000 euro. Nilai wajar komponen ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020, hutang komponen liabilitas senilai 60.100.000 euro. Entry journal, hutang obligasi senilai 1.894.464. Saham premium ekuitas konversi 60.100, kerugian atas pembelian kembali 10.436, tasnya senilai 60.100.000 euro. Hutang yang dapat dikonversi. Konversi terinduksi. Pertama, penerbit ingin mendorong konversi yang cepat. Yang kedua, penerbit menawarkan pertimbangan tambahan yang disebut pemanis untuk mendorong konversi. Yang ketiga, pemanis merupakan biaya periode berjalan. Konversi terinduksi. Ilustrasi. Heloid Inc. memiliki obligasi konversi nilai nominalnya sebesar 1 juta dolar yang dapat dikonversi menjadi 100.000 saham biasa. Nilai nominal per 1 dolar. Saat diterbitkan Heloid mencatat share premium konversi ekuitas sebesar 15.000 dolar, Heloid ingin mengurangi biaya bunga tahunannya. Untuk melakukannya, Heloid setuju untuk membayar pemegang obligasi konversi tambahan sebesar 80.000 dolar. Jika mereka mau berkonversi dengan asumsi terjadi, terjadi konversi, Heloid membuat entry berikut. Biaya konversi sebesar 80.000, saham premium ekuitas konversi 15.000, hutang obligasi 1 juta, saham modal biasa 100.000. Saham preference yang dapat dikonversi. Saham preference yang dapat dikonversikan mencakup opsi bagi pemegangnya untuk mengubah saham preference menjadi sejumlah saham biasa yang telah ditetapkan. Satu, saham preference yang dapat dikonversi dilaporkan sebagai bagian dari ekuitas. Dua, ketika saham preference dikonversi atau dibeli kembali, tidak ada keuntungan atau perugian yang diakui. Saham preference yang dapat dikonversi. Ilustrasi, Mors AG menerbitkan 1.000 saham preference yang dapat dikonversi yang memiliki nilai nominal 1 euro per saham. Saham tersebut diterbitkan dengan harga 200 euro per saham. Entry jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut. Press sebesar 200.000, modal saham preference sebesar 100.000, saham premium ekuitas konversi 159.000. Preference yang dapat dikonversi. Ilustrasi, jika setiap konserian dikonversi menjadi 25 setiap saham biasa, nilai nominal sebesar 2 euro, yang memiliki nilai wajar 410.000 euro. Jurnal untuk mencatat konversi tersebut adalah sebagai berikut. Saham model preference sebesar 100.000, saham model ekuitas konversi sebesar 179.000, modal saham biasa sebesar Rp50.000, saham premium sebesar Rp1.000.000 Ilustrasi, jika saham preferen yang dapat dikonversi dibeli kembali pada nilai warganya dan bukan dikonversi, harus membuat sebagai pribun. Saham modal preferensi, sebesar Rp1.000.000 saham premium, ekuitas konversi Rp199.000 saldo laba, sebesar Rp210.000 dan Rp410.000 setiap kelebihan yang dibayarkan di atas nilai buku saham preferensi yang dapat dikonversi sering di debit ke saldo laba. Saham waran. Waran adalah hak sertifikat pemegang saham untuk memperoleh saham dengan harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Biasanya muncul dalam tiga situasi yang pertama, untuk membuat keamanan lebih menarik yang kedua, pemegang saham yang ada memiliki hak memesan efek terlebih dahulu untuk membeli saham biasa yang ketiga, kepada eksekutif dan karyawan sebagai bentuk kompensasi. Saham waran. Waran saham yang dikeluarkan dengan efek lainnya, waran yang diterbitkan dengan efek lain pada dasarnya adalah opsi jangka panjang untuk membeli saham biasa dengan harga tetap. Yang pertama, umumnya jangka waktu waran adalah lima tahun, terkadang sepuluh tahun. Yang kedua, perusahaan harus menggunakan metode with and without untuk mengalokasikan hasil antara dua komponen. Waran yang dikeluarkan dengan efek lainnya. Suatu ketika, Siemens AG atau DEU menerbitkan obligasi dengan waran lima tahun yang dapat dilepas. Asumsikan bahwa waran lima tahun memberikan opsi untuk membeli satu saham biasa atau nilai nominal lima euro dengan harga 25 euro. Pada saat itu, saham biasa dari Siemens dijual dengan harga sekitar 30 euro. Waran ini memungkinkan Siemens untuk menentukan harga penawaran obligasi atau dengan nilai nominal 10 juta euro. Setara dengan hasil 8.3 per 4 persen, sedikit lebih rendah dari harga yang berlaku pada saat itu. Dalam contoh ini, Siemens dapat menjual obligasi ditambah warannya seharga 10 juta 200 ribu euro. Untuk memperhitungkan hasil penjualan ini, Siemens menggunakan metode dengan dan tanpa. Dengan menggunakan berdekatan ini, Siemens menentukan nilai separang dari arus kas masa depan yang terkait dengan obligasi yaitu 9.707.800 euro. Waran yang dikeluarkan dengan aset lainnya. Nilai wajar obligasi dengan waran sebesar 10 juta 200 ribu euro, dikurangi nilai wajar komponen kewajiban pada tanggal penerbitan sebesar 9.707.852 euro. Komponen ekuitas pada tanggal penerbitan totalnya 49.218 euro. Opsi obligasi dijual pada diskon. Nampaknya mencatat penjualan sebagai berikut. Kas sebesar 9.750.852 euro. Utang obligasi sebesar 9.707.755.852 euro. Waran yang dikeluarkan efek lainnya. Nilai wajar obligasi dengan waran sebesar 10.200.000 euro, dikurangi nilai wajar komponen kewajiban pada tanggal penerbitan sebesar 9.707.852 euro, komponen ekuitas pada tanggal penerbitan sebesar 49.218 euro. Selain itu, CMS menjual waran dan membuat entry berikut. Kasnya sebesar 492.148, saham premium, saham waran sebesar 492.148. Waran yang dikeluarkan dengan efek lainnya. ilustrasi dengan dengan asumsi investor menggunakan semua 10.000 waran satu waran per satu saham biasa. CMS membuat jurnal berikut ini. Kas sebesar 250.000, saham premium sebesar 492.148.000, saham modal biasa 50.000, saham premium biasa 692.000, saham muaran, hak untuk berlanggaran ke saham tambahan, hak saham pemegang saham yang ada memiliki hak, hak istimewa preemptif untuk membeli saham yang baru dikeluarkan secara proporsional dengan kepemilikan mereka. Yang pertama, harga biasanya kurang dari nilai pasar saat ini. Yang kedua, perusahaan hanya membuat entry memorandum. Saham mencana kompensasi. Opsi saham memberikan opsi kepada karyawan kunci untuk membeli saham biasa pada harga tertentu selama periode waktu yang lama. Program kompensasi yang efektif adalah yang pertama, kompensasi berdasarkan kinerja. Yang kedua, memotivasi karyawan. Yang ketiga, membantu mempertahankan eksekutif dan merekrut bakat baru. Yang ketiga, memaksimalkan manfaat setelah pajak karyawan dan meminimalkan biaya setelah pajak pemberi kerja. Yang kelima, gunakan kriteria kinerja di mana karyawan memiliki kendali. Saham mencana kompensasi. Pengukuran kompensasi saham. Pedoman IASB mengharuskan perusahaan untuk mengakui biaya kompensasi menggunakan metode nilai wajat. Berdasarkan metode nilai wajat, perusahaan menggunakan model penetapan harga opsi yang dapat diterima untuk menilai opsi pada tanggal pemberian. Pengakuan kompensasi saham. Paket opsi saham. Dua, masalah akutansi utama. Satu, bagaimana menentukan biaya kompensasi. Dua, selama periode apa yang untuk mengalokasikan biaya kompensasi. Paket saham berbagi. Menentukan beban perusahaan menghitung total biaya kompensasi berdasarkan nilai wajat opsi yang diharapkan pada tanggal mereka memberi opsi kepada karyawan, yaitu tanggal pemberian. Mengalokasikan biaya kompensasi. Penali bukan kompensasi pada periode di mana karyawan melakukan layanan periode layanan. Contoh saham kompensasi. Pada tanggal 1 November 2018, pemegang saham CNLT menyetujui rencana yang memberikan 5 eksekutif perusahaan opsi untuk membeli 2.000 saham masing-masing 100 nilai nominal yang saham biasa perusahaan. Perusahaan memberikan opsi tersebut pada tanggal 2019. Para eksekutif dapat melaksanakan opsi tersebut kapan saja dalam 10 tahun ke depan. Harga opsi persaham adalah 6.000 dan harga pasar saham pada tanggal pemberian adalah 7.000 persaham. Berdasarkan metode nilai wajar, perusahaan menghitung total biaya kompensasi dengan menerapkan model penetapan opsi nilai wajar yang dapat dihitung. Menjaga ilustrasi ini tetap sederhana, kami berasumsi bahwa model penetapan harga opsi nilai wajar menentukan total biaya kompensasi CEN menjadi 22 juta. Contoh saham kompensasi entry dasar. Asumsikan bahwa masa manfaat yang diharapkan adalah 2 tahun dimulai dengan tanggal pemberian. CEN akan mencatat transaksi terkait kontrak opsi ini sebagai berikut. pada 31 Desember 2019 boban saham kompensasi di debit 11 juta rupiah, saham premium opsion saham di kredit 11 juta rupiah. 31 Desember 2019 boban kompensasi sebesar 11 juta di debit, saham premium opsion saham 12 juta di kredit. Contoh saham kompensasi. Jika eksekutif CEN menggunakan 2.000 dari 10.000 opsi 20% dari opsi pada 1 Juni 2022 3 tahun dan 5 bulan setelah tanggal pemberian perusahaan mencatat entry jurnal berikut. 1 Juni 2022 kas sebesar 12 juta rupiah saham premium opsion saham 4.400.000 share biasa 200.000 share premium biasa 16.200.000 contoh saham kompensasi jatuh tempo jika eksekutif CEN gagal menggunakan opsi saham yang tersisa sebelum tanggal ke-2 tahun di tahun 2021 2019 saham premium opsion saham 17.600.000 di debit saham premium opsion saham jatuh tempo sebesar 17.600.000 di kredit. Contoh saham kompensasi penyesuaian setelah total kompensasi diukur pada tanggal pemberian dapatkah diubah di masa mendatang tergantung pada apakah penyesuaian tersebut disebabkan oleh sebuah kondisi pelayanan atau kondisi pasar perencanaan kompensasi saham terbatas perencanaan saham terbatas mengalihkan saham kepada karyawan dengan tunduk pada kesempatan bahwa saham tidak dapat dijual dialihkan atau dijaminkan sampai terjadi keuntungan utama yang pertama saham tidak pernah sepenuhnya menjadi tidak berharga yang kedua saham mengumumnya menghasilkan lebih sedikit dilusi bagi pemekra saham yang ada tiga saham lebih menyelaraskan inisiatif karyawan dengan inisiatif perusahaan contoh saham terbatas pada 1 Januari 2019 Ognion Company menerbitkan 1.000 saham terbatas kepada CEO-nya Chris D.C. saham memiliki nilai wajar 20 dolar per saham pada tanggal 1 Januari 2019 informasi tambahannya adalah sebagai berikut yang pertama masa kerja terkait dengan saham yang dibatasi penggunaannya adalah 5 tahun yang kedua pasting terjadi jika The George perusahaan untuk waktu 5 tahun yang ketiga nilai nominal saham adalah 1 dolar perusahaan Ognion membuat jurnal berikut pada tanggal pemberian yaitu 1 Januari 2019 saham terbatas contoh saham terbatas Ognion membuat jurnal berikut pada tanggal pemberian 1 Januari 2019 kompensasi diterima di muka sebesar 20.000 saham biasa sebesar 1.000 saham premium sebesar 19.000 kompensasi diterima di muka merupakan biaya jasa yang belum dilaksanakan yang bukan merupakan aset dilaporkan dalam ekuitas dilaporkan posisi keuangan sebagai akun kontra ekuitas saham terbatas contoh saham terbatas catat entry catat entry jurnal pada 31 Desember 2019 Ognion mencatat biaya kompensasi biaya kompensasi sebesar 4.000 di debit biaya kompensasi diterima di muka 4.000 di kredit Ognion mencatat biaya kompensasi sebesar 4.000 dolar untuk masing-masing dari 4 tahun ke depan 2020 2021 2022 dan 2023 saham terbatas asumsikan bahwa The George pergi pada 3 Februari 2021 atau sebelum pengeluaran apapun dicatat selama 2021 entry untuk mencatat penyitaan ini adalah sebagai berikut saham biasa di debit sebesar 1.000 saham premium di debit sebesar 19.000 beban kompensasi sebesar 8.000 kompensasi diterima di muka sebesar 12.000 di kredit perencanaan kompensasi saham perencana pembelian dikurang saham karyawan 1.000 umumnya mengizinkan semua karyawan untuk membeli saham dengan harga diskon untuk jangka waktu yang singkat 2.000 dianggap sebagai kompensasi dan harus dicatat sebagai biaya selama masa kerja perencana pembelian saham karyawan Masyid PLC menawarkan seribu karyawannya kesempatan untuk berpartisipasi dalam rencana pembelian saham karyawan berdasarkan ketentuan program karyawan benar membeli 100 saham biasa dengan nominal 1 euro persaham dengan diskon 20% harga pembelian terus dibayar segera setelah menerima penawaran secara total 100 karyawan menerima tawaran tersebut dan setiap karyawan rata-rata membeli 80 saham artinya karyawan membeli total 64.000 saham harga pasar rata-rata terpimbang pada tanggal pembelian adalah 30 euro persaham dan harga pembelian rata-rata terpimbang adalah 24 persaham entry untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut 1.536.000 beban kompensasi sebesar 384.000 biasa 64.000 sampai 856.000 perencanaan kompensasi saham pengungkapan rencana kompensasi perusahaan dengan satu atau lebih pengaturan pembayaran berbasis saham harus mengungkapkan yang pertama sifat dan luas pengaturan pembayaran berbasis saham yang ada selama periode tersebut yang kedua bagaimana nilai wajar barang dan jasa yang diterima atau nilai wajar instrumen ekuitas yang diberikan selama periode ditentukan yang ketiga pengaruh transaksi pembayaran berbasis saham terhadap pelabar rugi bersih perusahaan selama periode dan posisi keuangannya perdebatan tentang saham akutansi opsi di ASB menghadapi tantangan yang cukup besar ketika mengusulkan metode nilai wajar untuk akutansi opsi saham hal ini tidak mengherankan mengingat bahwa metode nilai wajar menghasilkan biaya kompensasi yang lebih besar dibandingkan dengan model nilai intrinsik pelaporan keuangan yang transparan termasuk pengakuan biaya berbasis saham tidak boleh dikritik karena perusahaan akan melaporkan pendapatan yang lebih rendah jika kita menulis standar untuk mencapai tujuan kebijakan sosial ekonomi atau publik pelaporan keuangan kehilangan kredibilitasnya penghasilan dasar persaham laba pendapatan persaham yang diperoleh dari setiap saham biasa perusahaan melaporkan laba persaham hanya untuk saham biasa ketika laporan laba rugi berisi operasi yang dihentikan perusahaan diharuskan melaporkan laba persaham dari operasi yang dilanjutkan dan laba bersih di muka laporan laba rugi earning per share income from co-tuning operation sebesar 404 euro loss from discontinue operation net of tax 0,60 net income 3,40 euro laba struktur modal sederhana persaham struktur sederhana hanya saham biasa tidak ada kemungkinan saham biasa pada saat konversi atau pelaksanaan dua struktur kompleks termasuk sekuritas atau potensi saham biasa yang dapat berdampak dilutih pada laba persaham biasa tidak dilutih berarti kemampuan untuk mempengaruhi IPS ke arah bawah IPS modal sederhana referensi dividen saham mengurangi dividen saham preferen tahun berjalan dari laba bersih untuk mendapatkan penghasilan yang tersedia bagi pemegang saham biasa saham laba bersih dibagi dengan rata-rata tersimbang jumlah saham dividen preferensi dikurangkan dari saham preferen kumulatif baik diumumkan maupun tidak IPS struktur modal sederhana rata-rata tertimbang jumlah saham perusahaan harus menimbang saham dengan fraksi periode mereka beredar ketika dividen saham atau pemecah saham terjadi perusahaan perlu menyajikan kembali saham yang beredar sebelum pebagian dividen atau pebagian saham EPS struktur modal sederhana pranking mengalami perubahan saham biasa berikut ini selama tahun bekerja januar per tahun 1 januari beginning blend issued 30 ribu share of cash itu sebesar 90 ribu itu per tahun 1 april issued 30 ribu share of cash sebesar 30 ribu jadi 90 ribu ditambah 30 ribu menjadi 120 ribu pada tanggal 1 juli itu purchase 39 ribu share dikurangi dengan 39 ribu hasilnya 81 ribu rupiah pada tanggal 1 november issued 60 ribu share per cash sebesar 60 ribu pada tanggal 31 desember ending balance itu sebesar 141 ribu prank menghitung jumlah rata-rata terjimbang saham yang beredar sebagai berikut dividen saham pembagian saham pada tanggal 1 januari perusahaan Sabrina mengalami perubahan saham biasa sebagai berikut selama tahun bekerja pada tanggal 1 januari beginning balance sebesar 100 ribu rupiah pada tanggal 1 maret issued 20 ribu share forecast sebesar 20 ribu hasilnya menjadi 120 ribu rupiah pada tanggal 1 juni 60 ribu additional shares itu 50% diskon dari saham sebesar 60 ribu pada tanggal 1 november issued 30 ribu share forecast sebesar 30 ribu 31 desember ending balance nya itu sebesar 210 ribu rupiah Sabrina menghitung jumlah rata-rata tertimbang saham beredar sebagai berikut contoh komprehensif ISSA memperoleh pendapatan dari operasi yang dilanjutkan sebesar 580 ribu dolar dan keuntungan dari operasi yang dilanjutkan setelah pajak sebesar 240 ribu dolar ini telah mengumpulkan dividen sebesar 1 dolar per saham atas 100 ribu saham preferensi yang beredar bias juga memiliki perubahan berikut pada saham biasa yang beredar selama 2019 Januari 1 begini balance 180 ribu May 1 purchase 30 ribu treasury share 30 ribu total 150 ribu Juli 1 300 ribu additional share 300 ribu total 3-4-1 share split Desember 31 isu 50 ribu share forecast 50 ribu Desember 31 ending balance 500 ribu laba bersaham dilusian struktur modern kompleks ada ketika korporasi memiliki satu sekuritas konversi dua opsi waran atau hak lainnya bahwa dengan konversi atau latihan dapat mengurangi laba bersaham perusahaan melaporkan laba bersaham dasar dan dilusian laba bersaham yang beredar sebagai perusahaan tidak dapat melalui IPS atau dilusi jika sepulitas dalam modalannya anti-dilutif IPS dilusian sekuritas konversi untuk efek seputif dari potensi konversi pada IPS menggunakan metode jika dikonversi metode untuk konversi konversi ini mengasumsikan satu konversi pada alter IOD atau pada saat penerbitan sekuritas jika diterbitkan selama kaderit tersebut dan penampusan pajak terkait setelah pajak contoh metode jika dikonversi Mindfield LTD memiliki laba bersih sebesar Rp210.000 untuk tahun berjalan dan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama periode Rp100.000 saham oleh karena itu laba bersaham dasar adalah Rp210.000 atau Rp210.000 Rp4.100.000 perusahaan memiliki dua masalah obligasi debentur konversi yang beredar salah satunya adalah masalah 6% yang dijual dengan harga Rp100.000 atau total Rp1.000.000 pada tahun sebelumnya dan dapat dikonversi menjadi Rp20.000 saham biasa beban bunga untuk tahun berjalan yang terkait dengan komponen kewajiban dari obligasi konversi ini adalah Rp62.000.000 yang lainnya adalah masalah 7% yang dijual dengan harga Rp100.000.000 atau total Rp1.000.000 pada tanggal 1 April tahun berjalan dan dapat dikonversi menjadi Rp32.000 saham biasa beban bunga tahun berjalan terkait dengan komponen kewajiban dari obligasi konversi ini adalah Rp80.000 tarif pajaknya 40% contoh metode juga dikonversi S dasar laba bersih sama dengan Rp210.000 sama dengan Rp2,10 saham rata-rata tetap timbang sama dengan Rp100.000 contoh metode diberikan di S dasar di PSD S dasar sebesar 66% dari obligasi 7% dari obligasi berat Rp2.000 dikali Rp1.000 Rp40.000 ditambah Rp80.000 dikali Rp1.000 dikali Rp9.000 dibagi dengan Rp100.000 ditambah Rp20.000 ditambah Rp24.000 di S dasar sebesar Rp2,10 efek on EPS sebesar Rp1,86 efek on EPS sebesar Rp1,50 di S dasar Rp1,97 contoh metode jika dikonversi faktor lain tingkat konversi pada sekuritas dilutif dapat berubah selama periode sekuritas itu beredar dalam situasi ini perusahaan menggunakan tingkat konversi paling dilutif yang tersedia untuk saham preferensi yang dapat dikonversi perusahaan tidak mengurangi dividend preference dari laba bersih dalam menghitung pembilangnya kenapa tidak karena untuk perluan penghitungan EPS diasumsikan adanya konversi saham preferensi yang dapat dikonversi menjadi saham biasa yang beredar contoh metode jika dikonversi ilustrasi EPS dengan saham preferensi pada tanggal 1 Januari 2019 Loon Company menergitkan 1 juta euro dari 6% saham preferensi yang ditergitkan setiap saham preferensi senilai 100 euro dapat dikonversi menjadi 5 saham biasa Loon penghasilan bersih Loon pada tahun 2019 adalah 240.000 euro dan tarif pajaknya adalah 42% perusahaan memiliki 100.000 saham biasa yang beredar sepanjang 2019 ditunjuk hitung laba persaham dilusian untuk 2019 contoh metode jika dikonversi hitung EPS terdilusi untuk 2019 saat menghitung EPS dilusian mulailah dengan EPS dasar EPS dasar dibagi laba bersih 240.000 dikurang PF PVD DIP 60.000 rata-rata saham dikali dikali rata-rata saham tertimbang 100.000 sama dengan 1,80 euro 1 juta euro dikali 6% sama dengan 60.000 euro dividen contoh metode jika dikonversi ilustrasi hitung EPS terdilusi untuk 2019 saat menghitung EPS dilusian mulailah dengan berbasis EPS EPS yang diencerkan 240.000 euro dikurang 60.000 euro ditambah dengan 60.000 euro sama dengan 240.000 euro 100.000 ditambah 50.000 dikalikan dengan 150.000 EPS dasar 1,80 pengaruh terhadap EPS 1,20 yaitu 10.000 dikali 5 contoh metode jika dikonversi ilustrasi variasi asumsikan setiap saham preferen dapat dikonversi menjadi 3 saham biasa EPS yang diencerkan dilusian dasar atau dengan EPS 240.000 euro dikurang 60.000 euro ditambah 60.000 euro sama dengan 180.000 euro dibagi dengan 100.000 ditambah 30.000 sama dengan 100.000 EPS dasar 1,80 pengaruh terhadap EPS sebesar 200 DPS dilusian opsi dan waran ukur efek dilutif dari potensi konversi menggunakan metode saham terrestri metode ini mengasumsikan 1. perusahaan menggunakan opsi atau waran pada awal tahun 2. bahwa IEM menggunakan hasil tersebut untuk membeli saham biasa untuk perbendaharaan contoh metode treasury share ilustrasi kubits industri memiliki laba besi untuk periode 220 jumlah rata-rata saham yang beredar untuk periode tersebut adalah 100.000 saham oleh karena itu EPS dasar mengampaikan semua sekuritas dilutif adalah 2,20 yaitu rata-rata saham yang terkait dengan opsi yang beredar meskipun saat ini tidak dapat di eksekusi pada harga opsi 20 saham adalah 5.000 saham laba persaham dilusian saham yang dapat diterbitkan secara kontingensi saham biasa dapat diterbitkan dengan sedikit atau tanpa pembayaran tunai setelah memenuhi persyaratan tertentu dalam perjanjian saham kontingensi anti pengeceran revisit abaikan sekuritas anti dilutif dalam perhitungan dan dalam memhitung laba persaham dilusian presentasi dalam pengungkapan IPX perusahaan harus menunjukkan jumlah persaham untuk satu pendapatan operasi yang dihentikan dan batas pemasukan jumlah persaham untuk operasi yang dihentikan harus disajikan di muka laporan laba rujian atau laporan keuangan laporan laporan lapiran membelas apresiasi saham share appreciation right atau sars perusahaan memberikan hak kepada eksekutif untuk menerima konfensasi yang setara dengan penghargaan saham. Yang kedua, apresiasi saham adalah kelebihan harga pasar saham pada tangga pelaksanaan di atas harga yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, perusahaan dapat membayar apresiasi saham secara tunai saham atau kombinasi keduanya. Yang keempat, akutansi hak apresiasi saham bergantung pada apakah perusahaan mengklasifikasikan hak tersebut sebagai ekuitas atau sebagai liabilitas. SARS, penghargaan ekuitas berbasis saham. Perusahaan mengklarifikasikan SAR sebagai penghargaan ekuitas jika pada tangga pelaksanaan memegang saham menerima saham dari perusahaan pada saat pelaksanaan. Yang pertama, memegang saham menerima saham dalam jumlah yang sama dengan apresiasi harga saham, selisih antara harga pasar dan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, pada tangga pemberian, perusahaan menentukan nilai wajar SAR dan kemudian mengalokasikan jumlah ini untuk biaya konfensasi selama masa kerja karyawan. Sars, penghargaan kewajiban berbasis saham. Perusahaan mengklasifikasikan SAR sebagai penghargaan kewajiban jika pada tangga pelaksanaan pemegang benar-benar menerima pembayaran penerima yang berhasil. Satu, mengklasifikasikan nilai wajar penghargaan pada tangga pemberian dan dapatkan kompensasi selama masa kerja. Dua, mengukur kembali nilai wajar setiap periode pelaporan sampai penghargaan diselesaikan. Menyesuaikan biaya kompensasi setiap periode untuk mengubah nilai wajar. Terus, rata-rata untuk bagian dari periode layanan yang diselesaikan. Tiga, setelah masa layanan selesai, tentukan biaya kompensasi setiap periode berikutnya dengan kelapakan perubahan penuh tanpa pasar dengan penyesuaian dan kompensasi. Contoh hak apresiasi saham. Ilustrasi. Brazil Hotels SA membuat rencana hak apresiasi saham pada tanggal 1 Januari 2019. Rencana tersebut memberikan hak kepada eksekutif untuk menerima uang tunai pada tanggal pelaksanaan untuk selisih antara harga pelaksanaan dengan harga yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar 10 euro. Nilai wajar SAR pada tanggal 31 Desember 2019 adalah 3 dolar. Dan periode layanan berjalan selama 2 tahun, selama tahun 2019 sampai 2020. Menunjukkan kebelah biaya kompensasi yang harus dicatat setiap periode. Contoh hak apresiasi saham. Brazil Hotels mencatat biaya kompensasi pada tahun pertama sebagai berikut. Beban kompensasi di debit sebesar 15 ribu, kewajiban berdasarkan rencana apresiasi saham di kredit sebesar 15 ribu. Contoh hak apresiasi saham. Penal untuk mencatat beban kompensasi negatif pada tahun 2021 adalah sebagai berikut. Kewajiban berdasarkan rencana apresiasi saham sebesar 20 ribu di debit, beban kompensasi 20 ribu sebesar 15 ribu di kredit. Contoh hak apresiasi saham. Pada 31 Desember 2021, para eksekutif menerima sebesar 50 ribu euro, Brazil akan menghapus tanggung jawab dengan entry berikut. Kewajiban berdasarkan rencana apresiasi saham sebesar 50 ribu di debit, dan kas 50 ribu di kredit. Penghasilan kompensasi persaham. Penghasilan kompensasi persaham. Net income-nya sebesar 1 juta 750 ribu dolar. Less-nya 10% kumulatif convertible preference share dividend recruitment sebesar 250 ribu. Income applicable to ordinary shareholders sebesar 1 juta 500 ribu dolar. Wake average number of ordinary share outstanding sebesar 500 ribu. Earnings per ordinary share sebesar 3 dolar. Laba persaham di Lusian. Langkah-langkah untuk menghitung laba persaham di Lusian. 1. Tentukan untuk setiap keamanan dilutif efek persaham dengan asumsi pelaksanaan atau konversi. 2. Beri teringkat hasil dari langkah 1 dari efek penghasilan persaham terkecil hingga terbesar. 3. Dimulai dengan laba persaham berdasarkan rata-rata pertimbang saham biasa yang beredar. Hitung ulang laba persaham dengan menambahkan efek persaham terkecil dari langkah 2. Lanjutkan proses ini selama setiap laba persaham yang dihitung ulang lebih kecil dari jumlah sebelumnya. Laba persaham di Lusian. Satu langkah pertama adalah menentukan efek persaham untuk setiap keamanan yang berpotensi dilutif. Laba persaham di Lusian. Langkah pertama adalah menentukan efek persaham untuk setiap keamanan yang berpotensi dilutif. Yang kedua, laba persaham di Lusian. Langkah pertama adalah menentukan efek persaham untuk setiap keamanan yang berpotensi dilutif. Laba persaham di Lusian. Langkah selanjutnya adalah menentukan laba persaham yang berpengaruh pada peringkat. Perhitungan ulang IPS menggunakan incremental effect of option. Laba persaham di Lusian. Langkah selanjutnya adalah menentukan laba persaham yang berpengaruh pada peringkat. Perhitungan ulang IPS menggunakan incremental effect 8% convertible bond. Laba persaham di Lusian. Langkah selanjutnya adalah menentukan laba persaham yang berpengaruh pada peringkat. Perhitungan ulang IPS menggunakan incremental effect 10% convertible bonds. Laba persaham di Lusian. Langkah selanjutnya adalah menentukan laba persaham yang berpengaruh pada peringkat. Perhitungan ulang IPS menggunakan incremental effect 10% convertible preference shares. Laba persaham di Lusian. Terakhir, penguntapan laba berbagi di laporan laba rumi. Net income sebesar 1.750.000 euro. Basic termus terordinary sebesar 3 dolar. Di Lusian yang terordinary share sebesar 2,47 dolar. Asumsikan bahwa Barton Company menyediakan Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.